Badan Pusat Statistik BPS Bali merilis perkembangan indeks nilai tukar petani NTP Provinsi Bali tercatat 97,02 pada Februari 2023. NTP ini naik setinggi 0,89 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 96,17. Kepala BPS Bali Hanif Yahya menyampaikan kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani IT sebesar 1,30 persen yang lebih besar dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar petani IB yang tercatat sebesar 0,41 persen. IT tercatat naik dari 111,11 menjadi 112,56 pada bulan Februari 2023 dan IB juga tercatat naik dari 115,54 menjadi 116,01. Kendati demikian, indeks NTP Provinsi Bali pada Februari 2023 berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani yang terdiri atas dua hal pokok yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. BPS Bali pun mencatat dari lima subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP tercatat hanya satu subsektor yang mampu mencapai angka 100 di Februari 2023 yaitu subsektor perikanan. Untuk NTP Tanaman Pangan, NTPP Februari 2023 indeks nilai tukar petani subsektor tanaman pangan tercatat naik setinggi 2,71 persen dari 94,37 pada bulan Januari 2023 menjadi 96,92. Kenaikan indeks NTP pada subsektor tanaman pangan disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani IT sebesar 3,22 persen lebih besar dibandingkan naiknya indeks yang dibayar petani IB yang tercatat sebesar 0,50 persen. Disebutkan IT tercatat naik dari 109,12 menjadi 112,63 pada bulan Februari 2023. Kenaikan pada IT dipengaruhi oleh naiknya indeks kelompok padis tinggi 3,42 persen dan indeks kelompok palawijas tinggi 0,36 persen. Sementara itu IB tercatat naik dari 115,63 menjadi 116,21. Hal ini disebabkan oleh naiknya indeks kelompok konsumsi rumah tangga setinggi 0,56 persen dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal BPPBM yang naik setinggi 0,31 persen. Bisnis Bali melaporkan.